Tegangnya itu dari pemasalahan yang diambil oleh mahasiswa UAS PKL itu sudah setahun yang lalu bertahap ternyata kasus yang terbanyak adalah akses periodontal. Akses periodontal itu bengkak di kursi. Dan sebagian besar itu penyebabnya adalah pemakaian diki palsu yang sisa akarnya belum dijabut. Dan kebanyakan yang melakukan pembuatan diki palsu itu adalah tukang. Dan akhirnya menelusuri permasalahannya sampai ketemu akhirnya kita melakukan pengertian masyarakat. Jadi tujuannya ini bertahap. Jadi ini masih tahun pertama kita melakukan screening pemeriksaan semua pralansia dan lansia. Untuk sekarang pilot proyeknya masih gondar lagi dan kebetan dan kebanyakan. Untuk selanjutnya insya Allah kebiasaan-kebiasaan lain. Setelah dilakukan screening pemeriksaan kita sudah mendapat hasilnya bagaimana keadaan kesehatan gigi dan mulutnya. Insya Allah tahun depan kita akan melakukan tindakan intervensinya. Apa itu intervensinya? Yaitu melakukan work preparation namanya persiapan muka dan gigi dan mulutnya sebelum dipasang di kita. Salah satunya adalah scaling pembersihan karang gigi dan eksodosia pencabutan gigi-gigi sisa yang menyebabkan bungka itu. Baru tahap akhirnya adalah pembuatan gigi palsu yang insya Allah kita lakukan sesuai yang datang ini. Insya Allah masal. Kira-kira 50 peserta untuk sementara ini. Duker tadi kan seperti dijalankan juga tentang hasil pemeriksaan. Nah hasil pemeriksaan ini yang tahun lalu atau yang kemarin? Yang kebetulan tanggal 9 September kemarin. Jadi belum satu bulannya. Jadi yang diperiksa itu ada dua. Pemeriksaan klinis dan pemeriksaan pengetahuannya. Jadi dengan questionnaire bagaimana pengetahuan mereka tentang kesehatan gigi dan mulut. Bagaimana pengetahuan mereka tentang bagaimana menjaga kesehatan gigi dan mulut. Ternyata hasilnya seperti tadi yang dipaparkan. Dari hasil pemeriksaan nanti Bapak? Dari hasilnya sebenarnya mereka sudah tahu bagaimana cara memikat gigi. Cuma masalahnya kendalanya adalah yang pertama pemakaian gigi palsu di tukang gigi itu karena. Pertama karena faktor yang utama itu karena takut dicabut. Jadi sekarang ini tadi penyuluhannya adalah tentang bagaimana supaya mereka tidak takut untuk dicabut giginya. Terus yang kedua permasalahannya adalah finansial ya keuangan karena mungkin tukang gigi itu lebih murah biayanya. Padahal yang membuat mahal itu adalah persiapannya ya pencabutannya dan sebagainya itu. Padahal kalau tidak dipersiapkan dengan baik untuk melakukan pembuatan gigi palsu itu malah efeknya jangka panjangnya malah akan menghabiskan biaya lebih banyak. Misit yang disampaikan tadi satunya adalah kalau mau pasang gigi palsu berarti harus cabut dulu ya? Ya harus, kalau gigi-gigi yang bermasalah yang utama adalah sisa akar harus dicabut karena kalau tidak dicabut itu sisa akar itu adalah gigi yang non vital, gigi mati. Jadi gigi yang mati itu bisa menyebabkan infeksi, bisa menjadi fokus infeksi di seluruh tubuh, bisa menyebabkan periodontitis, periodontitis itu radang usi, radang tulang. Dan setelah ada penelitian kalau periodontitis bisa menyebabkan jantung dan bisa menjadi fokus infeksi penyakit-penyakit yang lain. Jadi memang dipakai gigi palsu ataupun tidak kalau bermasalah harus dicabut ya? Harus dicabut, sisa akar itu harus dicabut. Kalau di lubang harus ditambah. Ada ketakutan ketika mau mencabut itu di masyarakat? Ini mereka kan takut kalau yang atas, nanti ke mata, ke jantung, dan lain-lain. Nah ini gimana? Itu juga tadi sudah dijelaskan bahwa persarafan di muka itu ada jalannya sendiri-sendiri. Jadi kalau kita mau ke Jakarta ya lewatnya arah ke Jakarta. Kalau kita mau ke Papua arahnya ke sana. Jadi beda arah. Jadi kita kemarin hari ini adalah merubah persepsi dan behavior masyarakat tentang pencabutan itu tadi. Itu yang utama sekarang itu. Karena faktor utama yang mereka tidak ke dokter gigi itu adalah takut dicabut. Dan mitos itu satu yang... Dan mitos itu satu bahwa pencabutan terutama gigi atas bisa menyebabkan kebutaan. Padahal itu syaraf yang berbeda yang di...